Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ringannya amaliyah yang paling ringan di dalam kehidupan motau motau bikin senang hati orang lain ringan luar biasa jangan pernah cembrut makanya Nabi SAW mengajarkan kita tuh kalau akikah dagingnya itu dimanisin akikah dagingnya di di semur ya di sate betul manis gak biar ujung-ujungnya kelihatannya manis ini orang Hai kadang-kadang kita lihat tuh asem mukanya berarti itu daging dibikin asem garam tuh kayaknya ya yang manis senyum senyum sama orang itu pahala itu nyenengin orang jangan pernah suldan minta sama Allah doanya ya Allah izinkan hamba menyenangkan hati orang lain dan izinkan orang lain menyenangi hati hamba gitu Oh tuh ke temen tuh amin tuh ini kelihatan orang yang gak panggil dibikin senang rasanya mau senang dunia mau senang akhirat mintanya Rabbana atina fi dunia hasana wafil akhirati hasana wakina azabanar mintanya sama Allah kayak gitu dong nih kadang kita minta rezeki banyak minta panjang umur buat apa umur dikit tapi manfaat Alhamdu dipakai buat ibadah Alhamdu dikasih panjang umur memang mau panjang umur yang lain mati lu doang sendirian mau minta ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu itu minta doanya ya Allah luaskan rezeki kami yang berkah yang halal gitu mintanya minta rezeki banyak aja buat apa banyak-banyak juga Hai bib buat ibadah bib buat nambah apa sedekah berbisa-bisa alat tak kalau udah ketemu duit juga beda udah betul nggak Allahumma di malam doa kita dikabulin kita pulang rezeki kita banyak sekamar buka pintu kita ketiban duit senang enggak senang enggak kena jantung kaget sih paeh lah nggak manfaat rezekinya betul jadi mintanya apa rezeki yang banyak juga bar Hai buat semata untuk menambah ibadah kita dihadapan all gitu mintanya jangan minta yang ya kalau minta yang banyak sih boleh serba cukup minta sama Allah yang cukup ya cukup punya rumah enam cukup punya mobil sembilan cukup punya istri hidupnya minta yang cukup selama ini kita dikurangi enggak sama Allah enggak semua dikasih ya untuk masalah rezeki mah jangan takut kita udah ditulis di lahul mahfud umur sekian sampai umur sekian rezekinya sekian udah udah catat sama Allah jadi jangan dipaksa untuk kita minta rezeki yang banyak buat apa tuh yang ditangkap KPK orang kaya bukan banyak bukan duitnya berkah nggak ya kita Alhamdulillah kita tidur di karpet begini juga ya ileran betul nggak sibuk kita mah masalah rezeki jangan takut Allah sudah berjanji kok masalah rezeki jika dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman mereka berkumpul umatku dari manusia jin binatang semua meminta kepada aku masalah rezeki akan seperti aku berikan rezeki kepada mereka aku celupkan jarum ke dasar lausan aku hempaskan kepada mereka semua mendapatkan rezeki yang rata apa yang dia minta Allah sudah janji sama kita jangan takut yang penting ikhti ikhtiar jangan tiap hari doa aja ikhtiar kagak ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ngeliat tiap hari ada di masjid pagi siang sore malam terus berhari-hari begitu ditanya sama Nabi wahai sahabatku punya anak punya keluarga punya Engkau kerja Enggak Ya Allah aku hanya berserah diri kepada Allah disuruh bangun kerja kerja ikhtiar cari rezeki nafkahi keluarga tuh laki-laki mah begitu modelnya jangan diem aja di rumah kali kita angkat pantat keluar duit Hai betul enggak boleh ayo ikhtiar dong selepasnya kita ikhtiar kita tawa-tawakal minta sama Allah Hai paham ya gila-tawakal minta Allah